Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Anda lagi di dalam ibadah online pada kesempatan ini. Saudara kita akan belajar pada hari ini tentang iman dan janji Tuhan. Kita akan mendasari firman Tuhan yang kita bahas pada kesempatan ini dari 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara kalau kita lihat di dalam teks ini maka yang dinyatakan oleh Rasul Petrus adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan salah satu janji yang belum tergenapi hingga saat ini adalah janji tentang kedatangannya yang kedua kali tersebut. Sudah banyak spekulasi yang muncul, sudah banyak pengajaran-pengajaran yang bisa kita dengar dari berbagai macam negara, dari berbagai macam hamba Tuhan yang menyatakan tentang bagian ini, tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Sudah begitu banyak juga ramalan-ramalan yang dibuat tentang tanggal, bulan, dan tahun kedatangan Kristus. Sudah sangat lama hal itu dilakukan, tetapi sampai hari ini itu pun belum juga tergenapi, belum juga terjadi. Itulah sebabnya kita akan bersama-sama melihat bahwa bagian ini adalah bagian yang penting. Janji kedatangan Kristus yang kedua kali adalah hal yang perlu kita simak, perlu kita pelajari, supaya jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang percaya yang terseret arus pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Supaya kemudian kita tidak mendengar apa yang diajarkan oleh Mesias-Mesias palsu, penyesat-penyesat itu, sehingga pada akhirnya kita tidak mengenal kebenaran, sehingga pada akhirnya kita tidak mendapatkan janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali ini. Saudara, bagaimana kita bisa tetap memiliki iman yang teguh kepada Kristus di tengah-tengah janji kedatangannya yang hingga hari ini belum tergenapi. Mari kita belajar bersama-sama tentang beberapa hal, beberapa sikap, beberapa keputusan yang harus kita ambil ketika kita menantikan janji kedatangan Kristus yang kedua kali. Rasul Petrus mengajarkan kepada kita beberapa poin penting ini. Yang pertama, kita harus tetap beriman di tengah-tengah ejekan-ejekan yang muncul. Mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat 3 dan ayat yang keempat yang menyatakan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Kita melihat di sini bahwa firman Tuhan menyatakan tentang akan munculnya atau tampilnya pengejek-pengejek dengan segala macam bentuk ejekan-ejekan yang bisa diberikannya. Di zaman akhir akan ada orang-orang yang akan membuat apa yang dinyatakan di dalam firman, kemudian mulai diragukan, semakin diragukan. Dan ejekan-ejekan itu adalah ejekan yang disampaikan atau yang ditujukan kepada kita, orang-orang yang percaya. Bagaimana kita bisa menghadapi ejekan-ejekan itu? Lagi pula, kita melihat bahwa di masa-masa sekarang ini, semuanya bisa bebas berbicara. Apalagi lewat media sosial, apalagi lewat postingan-postingannya di internet. Dan kemudian semakin banyak hal yang kita bisa lihat tentang orang-orang yang mempertanyakan. Kapan janji tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu tergenapi? Sudah sejak lama kotbah tentang itu disampaikan. Sudah sejak kapan hal itu dinyatakan? Yesus akan datang, Yesus akan kembali. Tapi sampai hari ini, hal itu tidak pernah terjadi. Jangan-jangan Alkitabnya salah. Jangan-jangan janjinya tidak digenapi. Jangan-jangan Yesus memang tidak akan pernah datang kembali dan dengan berbagai macam ejekan-ejekan yang lain. Tetapi firman Tuhan menyatakan kepada kita, supaya kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Sudara kalau kita kembali melihat perjanjian lama, berapa lama janji tentang kedatangan Mesias itu digenapi? Ribuan tahun, sangat lama. Mungkin orang-orang pada masa itu juga sudah mulai bosan. Mungkin pada saat itu juga terdengar ejekan-ejekan. Wah salah itu janjinya. Wah apa yang dinubuatkan itu tidak akan pernah terjadi. Dan berbagai macam intimidasi yang lain. Tetapi selalu ingat bahwa Tuhan adalah pribadi berdaulat yang tidak bisa diatur oleh manusia. Bahkan dia tidak pernah terpancing dengan situasi dan kondisi apapun. Karena Tuhan sudah punya timeline. Tuhan sudah punya lini masa. Tuhan sudah punya aturan-aturan waktu yang dia tetapkan. Bukan berdasarkan apa yang dikehendaki oleh manusia. Tetapi dengan apa yang dikehendakinya sendiri. Sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Sebagai Raja di atas segala Raja. Meskipun ejekan-ejekan semakin banyak. Meskipun akan tampil pengejek-pengejek di muka bumi ini. Yang mengatakan Yesus tidak akan pernah datang kembali. Tapi kita percaya tetap teguh berpegang kepada iman kita kepada Kristus. Suatu saat nanti dia pasti akan datang kembali. Menjemput setiap kita supaya di tempat di mana Tuhan berada. Kita juga berada. Menyempurnakan sukacita keselamatan kita. Memberikan kepada kita janji-janji yang akan digenapi tepat pada waktunya. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya yang kemudian mulai ragu, lemah iman. Di tengah-tengah ujian yang muncul dari pengejek-pengejek itu. Tetap teguh, tetap berpegang kepada janji Tuhan. Karena dia pasti akan menggenapinya pada saat yang telah ditentukannya. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari 2 Petrus pasal 3 adalah. Tetap percaya kepada kuasa firman. Mari kita lihat ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh dari 2 Petrus 3. Dikatakan dalam firman Tuhan demikian. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah. Langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi waktu itu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Namun oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang ini dipelihara. Untuk api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Saudara, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah karena kuasa firman. Kalau kita lihat di dalam kasus atau proses penciptaan. Maka kuasa firmanlah yang bekerja di sana. Sehingga ketika Tuhan berfirman, semua yang dikehendakinya jadi. Berfirmanlah Tuhan, maka. Berfirmanlah Tuhan, maka. Berfirmanlah Tuhan, maka. Tuhan menjadikan alam semesta. Tuhan menjadikan bumi ini. Tuhan menjadikan segala isinya. Dengan firmannya, dengan perkataannya. Itu sebabnya ketika janji akan kedatangan Kristus yang kedua kali belum diwujud nyatakan. Tetaplah pegang firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika janji kedatangan Kristus yang kedua kali belum tergenapi hingga hari ini. Tetaplah setia berpegang kepada kuasa firman Tuhan. Karena kuasa firman Tuhan itulah yang akan menjadikan janji-janji itu tergenapi. Kita bisa melihat di dalam bagian-bagian tadi bagaimana firman Tuhan, perkataan Tuhan, apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Digenapi dengan sangat luar biasa. Karena memang firman itu berkuasa. Ada hal yang kemudian kita hadapi sebagai sebuah kemustahilan. Iman kita mulai goyah saat menantikan kedatangan Tuhan. Atau saat menantikan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita mulai ragu-ragu dengan kehidupan kita. Kita mulai ragu-ragu dengan apa yang Tuhan bisa lakukan. Saudara mari kita belajar untuk tetap beriman kepada kuasa firman. Karena firman yang telah diucapkan oleh Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena firman itulah yang mengerjakan hal-hal yang luar biasa di atas muka bumi ini. Dan kuasa firman yang sama yang akan berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Kemustahilan apa yang sedang saudara hadapi. Hal-hal rumit sulit dipecahkan seperti apa yang sekarang sedang kita alami. Mari kita percayakan kepada firman Tuhan. Mari kita belajar kembali, kita gali kembali tentang kuasa firman itu. Sehingga kita akan menemukan jawaban bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar berita dari luar. Ketika kita mendengar perkataan orang lain. Ketika kita mendengar segala sesuatu yang berasal dari dunia ini. Akan makin timbul keraguan-keraguan, skeptisme. Kita gak percaya lagi kepada segala hal yang sifatnya rohani. Tetapi ketika kita mulai menelusuri kembali firman Tuhan. Ketika kita mulai belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Kita akan makin mendapatkan peneguhan di sana. Bahwa firmannya adalah ya dan amin. Firmannya bekerja dengan dahsyat. Firmannya bekerja dengan luar biasa. Dan akan memberikan kepada kita jawaban-jawaban atas permasalahan kita. Saudara dalam 2 Timotius 3 R16 dikatakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Karena itulah kita kembali kepada firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu yang mengubahkan kehidupan kita. Memperbaiki kelakuan kita. Dikatakan di dalam Roma 1, 16, 17. Injil adalah kekuatan Allah. Di dalam Roma 10, 17. Dikatakan bahwa iman kita akan timbul dari firman Kristus. Yang kita pahami, yang kita terima, yang kita renungkan di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah meragukan kuasa kebenaran firman. Dan tetaplah percaya bahwa kuasa firman itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita sakit. Mari kita perkatakan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mungkin hari-hari ini kita berbeban berat. Kita letih lesu. Mari kita dengar pemberitaan firman Tuhan. Undangan Kristus. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin hari-hari ini kita sedang takut. Khawatir menghadapi berbagai macam hal yang menimpa kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu karena akulah yang memelihara kamu, kata firman Tuhan. Karena itu untuk setiap persoalan, pergumulan kehidupan kita selalu ada jawaban dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita makin hari, makin merindukan firman Tuhan. Renungkan terus, gali terus apa yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab. Dan saya percaya kita akan makin tetap berpegang teguh kepada kuasa firman. Ketika janji Tuhan belum diwujud nyatakan. Ketika janji Tuhan masih jauh di depan sana. Tetap perkatakan firman. Tetap pegang firman Tuhan. Tetap miliki iman terhadap firman Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan menggenapkan janjinya bagi setiap kita. Hal yang ketiga yang akan kita pelajari dari 2 Petrus Pasal yang ketiga ini. Tentang bagaimana kita menantikan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita adalah tetap berserah kepada kedaulatan Tuhan. Mari kita lihat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Bahwa dihadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun, dan seribu tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara di tengah-tengah keadaan di mana kita menantikan penggenapan janji Tuhan, tetaplah berserah kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat itu digambarkan sebagai Tuhan yang dihadapannya seribu tahun sama dengan satu hari, dan satu hari sama dengan seribu tahun. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam waktu. Tidak bisa keluar dari waktu itu. Kita berada di dalam waktu. Tidak bisa melampaui waktu. Tidak bisa kembali ke masa lampau. Tetapi Tuhan berada di atas waktu. Karena dia pencipta waktu. Karena dia berdaulat atas waktu. Dia tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Karena dia pribadi yang berdaulat. Karena itu ketika kita berada di dalam situasi di mana Waktunya kok lama banget ya. Kenapa Tuhan kok kelihatannya terlambat ya. Kenapa kok tidak segera ada pertolongan ya. Mari kita berserah kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat. Tuhan tidak bisa diatur oleh siapapun. Dia kekal. Dia tidak dibatasi oleh tempat. Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu. Karena semua hal mungkin baginya. Saudara kalau kita tahu bahwa Tuhan berdaulat. Maka yang kemudian kita lakukan adalah Menyerahkan segala sesuatu kepada kedaulatannya. Kita kadang-kadang tergoda untuk memutuskan segala sesuatu sendiri. Kita kadang-kadang berpikir bahwa saya juga punya kuasa. Saya punya otoritas. Saya punya kewenangan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang berpikir. Saya lebih jago dari Tuhan. Saya lebih bisa mengerjakan bagian ini daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah berpengalaman di sini. Tuhan tidak tahu soal ini. Karena itu saya tidak mau. Tuhan ikut campur. Tuhan harus lepas dari urusan ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara kita diingatkan melalui ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Bahwa Tuhan adalah pribadi yang berdaulat. Karena kedaulatannya itu mengenapi janji bukanlah hal yang sulit buat dia. Dia sedang menantikan waktu yang tepat sesuai dengan rancangan dan rencananya. Agar lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya. Agar lebih banyak lagi orang yang bertobat dan kemudian diselamatkan. Sebagian kita menganggap bahwa Tuhan terlambat. Sebagian kita menganggap aduh Tuhan kok lelet banget ya. Tidak segera menyatakan jawabannya. Saya sudah menanti sekian lama. Tapi sampai hari ini tidak pernah hadir. Apa yang saya rindukan. Apa yang saya inginkan. Sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Saudara semuanya berada di dalam batas kedaulatan Tuhan. Dan biarkan dia menggenapi semuanya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena apa yang Tuhan kerjakan. Pasti pas buat kita. Tidak lebih tidak kurang. Saudara kita mungkin memang sering tergoda. Untuk mengambil langkah. Sesuai dengan kehendak kita sendiri. Sesuai dengan kemauan kita sendiri. Kita keluar dari kedaulatan Tuhan. Karenanya biasanya kita mengalami kerugian. Biasanya apa yang kita ambil sebagai sebuah keputusan adalah sesuatu yang keliru. Kita belajar pada kesempatan ini. Mengembalikan semua kedaulatan ke tangan Tuhan. Biarlah dia yang bekerja. Biarlah dia yang menyatakan sesuatu. Mungkin hari-hari ini saudara sedang menantikan. Mengantikan pasangan hidup yang belum juga hadir di dalam kehidupan saudara. Sehingga ada kerinduan, keinginan untuk ah segera saja. Dan kemudian asal berkenalan dengan orang. Dan kemudian memutuskan untuk menikah dengan orang itu. Dan ternyata keputusan kita adalah keputusan yang keliru. Tunggu Tuhan bekerja. Tunggu dengan sabar dan setia. Sampai dia menunjukkan dengan kedaulatannya. Siapa orang terbaik yang akan mendampingi kita sepanjang kehidupan kita. Di dalam pernikahan yang diberkati. Mungkin sampai hari ini kita masih sedang menantikan. Kok saya belum mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kok saya belum mendapatkan momongan dari keluarga yang saya bangun. Kok saya belum mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti saya yang bayangkan ketika memulai bisnis ini. Atau apapun itu. Hari ini mari kita berkata. Semuanya ada di dalam kedaulatanmu ya Tuhan. Biarkan engkau yang bekerja. Biarkan engkau yang menggenapi. Aku menanti. Aku menunggu. Sama seperti engkau menunggu banyak orang mengenalmu. Banyak orang bertobat dan percaya kepadamu. Saudara Tuhan sedang menunggu. Tuhan sedang menanti. Lebih banyak orang mengenal dia. Pengenalan kepada Tuhan jauh lebih penting. Daripada soal kecepatan kita mendapatkan apa yang kita rindukan. Tuhan bisa dengan segala macam cara memenuhkan itu. Tetapi dia lebih mementingkan proses dimana kita makin hari makin mengenal Tuhan. Keliatannya lama. Keliatannya seperti diulur-ulur. Tetapi ketika kita menikmati waktu itu sebagai proses dimana kita semakin mengenal Tuhan. Saya percaya ada keindahan yang terjadi ketika kita menantikan waktu Tuhan yang terbaik. Ada sebuah lagu yang mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nantikan dia. Tidak akan pernah terlambat. Tidak akan pernah terlalu cepat. Selalu tepat pada waktunya. Yang keempat apa yang kita bisa pelajari dari nats yang kita baca ini tentang menantikan janji Tuhan. Mari kita tetap menjaga kesucian kita. Dalam ayat 11 sampai 13 dari 2 Petrus 3 dikatakan demikian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Namun sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana terdapat kebenaran. Saudara ketika menantikan janji Tuhan jangan pernah lupa bahwa firman Tuhan menyatakan kepada kita untuk menjaga kekudusan. Menjaga kesucian. Dikatakan tadi betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sementara kita menantikan janji Tuhan yang pasti akan digenapi itu. Yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan adalah kehidupan yang suci. Kehidupan yang saleh. Suci berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak melakukan dosa yang tidak berkenan dihadapannya. Kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merupakan kekejian di matanya. Saleh berbicara soal hubungan kita dengan orang lain. Sehingga kehidupan suci dan saleh adalah kehidupan yang bisa dinikmati oleh dua pihak. Pertama oleh Tuhan. Kedua oleh sesama. Suci dinikmati oleh Tuhan karena kita sesuai dengan apa yang dia mau. Saleh dinikmati oleh sesama kita. Karena dengan kehidupan yang saleh kita menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah kehidupan yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bukankah kita gereja Tuhan digambarkan sebagai mempelai perempuan yang sedang menantikan mempelai pria surgawi. Yaitu Yesus Kristus yang akan datang untuk menjemput kita. Saya percaya bahwa kita sebagai mempelai perempuan, mempelai perempuannya Tuhan akan bersolek sedemikian rupa, akan berdandan sedemikian rupa, akan mempercantik diri. Bukan dengan segala sesuatu yang duniawi, tetapi dengan kesucian kita. Itulah yang dinantikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan hidup kita ini sebagai sebuah kehidupan yang berkenan, mulia, suci, saleh di hadapan Tuhan. Sehingga kita layak dan pantas untuk masuk di dalam pesta perjamuan kawin anak domba yang dijanjikan bagi kita itu. Saudara terkasih, dengan kesucian, dengan kesalahan itulah kehidupan yang baru akan kita jalani. Di sebuah tempat yang tadi disebut di dalam E13, langit baru dan bumi yang baru. Di tempat di mana kekekalan akan kita jalani itu, tidak ada dosa lagi, tidak ada pelanggaran lagi, tidak ada penderitaan lagi. Semua hal yang suci, semua hal yang kudus, semua hal yang berkenan akan kita lewati di dalam masa-masa itu. Karenanya waktu yang tersisa bagi kita sekarang adalah waktu atau saat yang terbaik untuk mempersiapkan segala sesuatu. Mari kita persiapkan kesucian, mari kita berlatih untuk terus membangun kekudusan. Suci atau kudus berarti dipisahkan, dibedakan, diasingkan. Memang Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus beda, kita harus disisihkan, kita harus dipisahkan dari dunia ini. Apa yang menjadi nilai-nilai dunia ini tidak boleh kita lakukan, tidak boleh merasuk di dalam kehidupan kita. Sehingga nilai-nilai rohani dari kebenaran firman Tuhan kemudian digeser dan dikalahkan. Tapi justru kitalah yang harus mempengaruhi dunia yang jahat, dunia yang gelap, dunia yang kotor ini. Dengan segala macam kesucian, kesalahan, kekudusan yang kita bangun. Kita berkata, mana mungkin saya bisa melakukan itu. Kita mungkin berkata, aduh terlalu berat, terlalu sulit untuk membangun kekudusan di tengah-tengah dunia seperti sekarang ini. Tetapi karena ada roh kudus yang menemani kita, membantu kita, tinggal di dalam kita. Kita sudah terlebih dahulu dikuduskan di dalam Kristus. Kita sedang membangun kekudusan itu sekarang. Maka saya percaya, membangun kesucian, membangun kekudusan. Kesalahan hidup adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena ada roh kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi saat, masa, di mana kita menantikan janji Tuhan. Mari kita tetap teguh, berpegang kepada kebenaran. Meskipun ada pengejek-pengejek. Mari kita serahkan kepada kedaulatan Tuhan. Biar waktu Tuhan yang bekerja, waktu Tuhan yang menyatakan dengan tepat dan sempurna apa yang dijanjikannya. Mari kita tetap menjaga kesucian kita. Supaya kita teguh, kudus, berkenan. Dan sebagai mempelai perempuannya, kita didapati sebagai mempelai-mempelai yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi di mana kami menantikan janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami lemah. Jangan biarkan kami undur. Jangan biarkan kami serong ke kiri, ke kanan. Jangan biarkan kami tidak percaya lagi kepada kebenaran-Mu. Tetapi kami mau berpegang teguh kepada firman. Kami mau terus membangun kesucian. Kami mau berserah kepada kedaulatan Tuhan. Dan kami mau terus bertekun di tengah-tengah ejekan-ejekan yang muncul. Kalau ada di antara saudara-saudara yang mengikuti ibadah online ini dengan beban dan pergumulan apapun saat menantikan janji Tuhan. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah firman Tuhan ini termetere dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang ditemukan oleh Tuhan. Setia, kudus, berkenan. Sampai kami bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah berkat-Mu Engkau nyatakan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih.